Halo guys, ini video random ya Jadi aku tuh suka ngumpulin lidi bekas dupa gini ya Terus tiba-tiba kepikiran, kira-kira ini bisa gak ya dipakai buat alternatif lain divinasi gitu ya Kayaknya pernah baca dimana atau nonton dimana gitu Aku lihat ada salah satu metode gitu ya Pakai lidi gitu ya divinasinya Gak tau, kita coba ya Oke, kita coba pertanyaannya mungkin general aja ya Apa peruntungan kamu bulan ini ya Kita coba, bisa gak Oke Peruntungan kalian bulan ini Dari pola yang terbentuk disini ya Oke, ini kita sok-sok tau aja ya Disini ada Ada satu kemungkinan Bahwa Ada satu orang yang datang ke dalam Lingkungan kamu atau kehidupan kamu Untuk bulan ini Akan ada orang baru dalam kehidupan kamu Dan orang baru ini akan Membawa atau memberikan Beberapa hal dalam kehidupan kamu Tapi sepertinya bukan sesuatu yang baik Karena disini Polanya Rumit ya Atau acak-acakan Bisa jadi Apa yang dibawa oleh orang tersebut Bukan hal yang baik Melainkan Sesuatu yang berhubungan dengan Chaos atau kekacauan Ada ketimpangan disini Ada banyak sekali ketimpangan Jadi Mungkin orang ini akan Membuat kehidupan kamu Sedikit lebih Acak-acakan Karena Ada banyak hal yang harus Kamu selesaikan Dan orang ini Menjadi Triggernya Entah itu Urusan pekerjaan Kesehatan Dan juga Percintaan Semuanya Terakumula Sejadi satu Tumpang tinggi Dan Alhasil kamu menjadi Stres Frustasi Depresi Dan tidak tahu Harus bagaimana Nah Orang ini Sebenarnya Kita tidak bisa bilang Orang ini adalah Orang yang baik Ataupun orang yang jahat Tapi dia hanya Datang Dalam kehidupan kamu Untuk Memberikan pembelajaran Untuk Memicu Munculnya Masalah-masalah Dalam kehidupan kamu Yang memang Sudah ada Namun Belum Kamu Coba selesaikan Jadi Orang ini Akan Menteriger kamu Sehingga Masalah yang Kamu Denai Atau Kamu Sangkal Itu akan Muncul ke permukaan Sehingga kamu sadar Oh Aku ternyata Ada masalah Seperti ini Ternyata Belum Belum Pernah Aku coba Untuk selesaikan Seperti itu Oke Tadi ya Percobaannya Divinasi Menggunakan Lidi Semoga Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih Terima kasih.